Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai putusan dari Mahkamah Agung Terkait sidang Habib Rizik Sebagai mana kalau kita lihat teman-teman beberapa bulan kemarin Habib Rizik ini dihukum oleh pihak pengadilan itu 4 tahun penjara atas kasus data swab rumah sakit umi Katanya Habib Rizik ini menyebarkan berita bohong terkait kesehatan dirinya Karena kalau kita flashback ke belakang teman-teman Bahwa Habib Rizik memang pernah menyampaikan di rumah sakit umi Bahwa keadaan beliau itu sehat walafiat Sehingga beliau pulang dari rumah sakit umi Tetapi itu akhirnya menimbulkan masalah Katanya Habib Rizik ini menyebarkan berita bohong Yang sebenarnya Habib Rizik terkena COVID-19 Namun Habib Rizik menyatakan dalam keadaan sehat Tetapi kalau kita melihat Pada waktu Habib Rizik itu menyampaikan Terkait kondisi dirinya itu memang dalam kondisi sehat Beliau berdiri tegak dalam kondisi bugar Tidak sedang berbaring di rumah sakit Tetapi Caksa tetap menuntut Habib Rizik bersalah Dan pihak pengadilan ini menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara Namun Habib Rizik mengajukan gugatan ke makam akung Dan hasilnya hari ini Habib Rizik dihukum dengan hukuman 2 tahun penjara Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya dari Kumparan News Mahkamah akung potong hukuman Habib Rizik Jadi 2 tahun penjara di kasus swab rumah sakit UMI Mahkamah akung memotong hukuman Habib Rizik Terkait kasus data swab rumah sakit UMI Habib Rizik mendapat potongan 2 tahun penjara Mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Menjadi pidana penjara selama 2 tahun Bunyi petikan amar kasasi makam akung Senen 15 November 2021 Jurubicara MA Andi Samsan Ngangro Membenarkan soal putusan tersebut Majelis kasasi diketahui oleh Su Hadi Dengan hakim anggota Susilo dan Suharto Fones diketahui pada hari ini Senen 15 November 2021 Habib Rizik sebelumnya difonis 4 tahun penjara Terkait perkara data swab rumah sakit UMI Dengan adanya potongan itu hukumannya tinggal 2 tahun penjara Jadi Habib Rizik ini mendapat potongan 2 tahun penjara Asalnya 4 tahun menjadi 2 tahun Kalau kita hitung teman-teman Habib Rizik sudah menjalani beberapa bulan di penjara Tinggal dipotong saja masa hukuman Berarti kurang dari 2 tahun Karena Habib Rizik sudah menjalani hukuman penjara Hakim meyakini Habib Rizik terbukti bersama-sama Hanif Alatas dan Andi Tatat Menyebarkan berita bohong Dengan sengaja yang menimbulkan keonaran di masyarakat Habib Rizik dinilai terbukti dalam perbuatan Sebagaimana dakwaan pertama primer Yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukuman pidana Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHB Perkara ini terkait dengan kondisi kesehatan habib Rizik Yang disebut pernah terinfeksi COVID-19 beberapa waktu yang lalu Kasus ini bermula pada 12 November Ketika Mercy menerima surat habib Rizik Yang meminta pendampingan dan pemeriksaan kesehatannya dan keluarga Kemudian Mercy menugaskan Dr. Hadiki Habib Dan Dr. Tonggo Metti Francisca Selanjutnya pada 23 November 2020 Dr. Hadiki menerima telepon dari Hanif Alatas Saat itu Hanif Alatas mengabari kondisi habib Rizik Yang mudah lelah dan agak meriang Hadiki kemudian datang bersama Dr. Tonggo Serta perawat Ita Muswita Ke kediaman habib Rizik di Perumahan Mutiara Sentul Bogor Pada hari yang sama Dr. Hadiki, Tonggo dan Ita Datang membawa perlengkapan medis standar Pemeriksaan pasien diduga terpapar COVID-19 Sweep tes antigen pun dilakukan kepada haib Rizik dan istrinya Sarifah Fadlun Yahya Hasilnya keduanya dinyatakan reaktif Dan direkomendasikan dirawat Haib Rizik memilih dirawat di rumah sakit Umi Pada 24 November 2020 Sekitar 21.00 WIB, haib Rizik dan istri Berangkat ke rumah sakit Umi Ditemani Hadiki, Tonggo dan Ita Muswita Sambil di sana haib Rizik langsung masuk ke rumah sakit Umi Tanpa melalui IGD Karena dinilai merupakan pasien yang punya privilege Kemudian pada pukul 23.00 WIB Dr. Marina Mayarka Tiva Sebagai dokter penanggung jawab dari rumah sakit Umi Bertemu Hadiki Kemudian Hadiki menjelaskan soal tahapan medis Yang sudah dilakukan terhadap haib Rizik Marina pun memeriksa haib Rizik dan istrinya Dengan metode pemeriksaan wawancara Radiologi dan menunjang lainnya Seperti check lab Berdasarkan hasil pemeriksaan haib Rizik Didiagnosis mengindap Penemonia COVID-19 Atau infeksi paru-paru Karena COVID-19 Sebagaimana tercatat dalam rekam medis rumah sakit Umi Bogor Kemudian haib Rizik dan istri dirawat Di kamar presiden suite Rumah sakit Umi lantai 5 Lantai 5 rumah sakit Umi khusus merawat Pasien COVID-19 Pada 26 November 2020 Hib Rizik menjalani tes swab PCR oleh tim Mercy Sample swab PCR Hib Rizik Yang diambil tim Mercy pada 27 November Dicek di lab Departemen Patologi Klinik RSJM Jakarta Hasilnya keluar sehari setelah 28 November 2020 Dengan status positif COVID-19 Menurut hakim Selama dirawat sehingga pulang Muncul sejumpah pemberitaan terkait Kondisi Hib Rizik di media sosial Hib Rizik, Habib Hanib Alatas dan Adi Tatat Kemudian menyampaikan kabar soal kondisi kesehatan tersebut Yakni bahwa kondisi Hib Rizik sehat Namun hakim meyakini bahwa hal itu merupakan kabar bohong Sebab kondisi Hib Rizik merupakan Pernyataan pasien Bukan dokter Adanya penyiaran berita bohong itu Hikm pun meyakini telah timbul keonaran di masyarakat Nah itu teman-teman terkait Putusan kasasi makam agung Yang memfonis Hib Rizik ini tetap bersalah Kemudian di jatuh hukuman 2 tahun yang sebelumnya 4 tahun Jadi ada potongan 2 tahun Ini lebih ringan dari putusan pengadilan sebelumnya Nah teman-teman terkait putusan dari makam agung ini Kita melihat ada hal yang menjadi pertanyaan Ketika Hib Rizik menyatakan bahwa dirinya sehat Ini dianggap kebohongan publik Dan menimbulkan keonaran Nah pertanyaan berikutnya adalah Keonaran yang dimaksud seperti apa? Apakah beberapa orang kemarin yang melakukan unjuk rasa Di depan perumahannya Hib Rizik itu dianggap keonaran Kalau itu keonaran berapa orang yang membuat aksi demo seperti itu Itu kan hanya beberapa orang Jadi tidak ratusan atau bahkan ribuan orang Jadi tidak menimbulkan keonaran Tetapi pihakim tetap meyakini ini adalah menimbulkan keonaran Tetapi kalau kita melihat di media masa, media sosial Ini terjadi debat itu kan sudah biasa Ada pro dan kontra itu sudah biasa Namanya berita Apalagi Hib Rizik adalah seorang tokoh yang cukup populer Ada yang suka, ada yang tidak suka Nah kalau ukurannya di media sosial Ini yang menjadi pertanyaan publik Karena tiap hari ini timbul perdebatan Timbul pro kontra di media sosial Jadi ini yang menjadi pertanyaan Tetapi intinya Hib Rizik ini cukup bersyukur Dengan potongan dari pihak majelis hakim Dengan hukuman 2 tahun penjara Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh